Pemerintah Kota Metro menggelar paripurna dengan agenda pidato kenegaraan Presiden dalam peringatan HUD RI ke-77 di ruang sidang DPRD Kota Metro. Pada telekonferensi dan tahunan di MPR RI kali ini, Presiden nampak mengenakan pakaian adat Provinsi Bangka Belitung dengan corak hijau. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo fokus kepada program pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro kecil menengah berbasis digital. Presiden menekan aparatur sipil negara berperan aktif mengajak masyarakat untuk lebih mementingkan belanja produk lokal dan memiliki kecintaan kepada produk UMKM. Menurut Presiden, pemasaran berbasis digital mampu memberikan jangkauan lebih luas dalam mengenalkan produk lokal Indonesia. Meningkatnya penjualan produk lokal dapat membantu memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19 selaras dengan semangat HUD RI ke-77, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Mikro, kecil, dan menengah. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM diikat alok pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplin.